Intro Lahan kritis di Sposal Tanah Cisumdawu, seluas 2 hektare di kawasan desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumbedang, Jawa Barat, disulap menjadi lahan demplot untuk ditanami jagung. Hal tersebut dilakukan dua kelompok tani yang digandeng oleh Koramil 1007 Conggeang. Penanaman jagung tersebut diawali dengan penyerahan pupuk bios 44 DC jenis cair dari Koramil kepada kelompok tani. Dan Ramil 1007 Conggeang, Kapten Nilo Wijaksono mengatakan, Pemanfaatan lahan dilakukan sekaligus mengaplikasikan pupuk bios 44 DC untuk tanaman dan lahan pertanian seperti saat ini. Kita memberdayakan kembali lahan kritis ini yang selalas 2 hektare ini dengan mengaplikasikan bios 44 DC. Yang mana kita awalin dan semenyak pembukaan lahan ini, Sebelum siap tanaman kita sudah semprot awal di mana lahan kritis ini di pH 4,5 awalnya. Setelah kita semprot bios 44 DC, selama 2 minggu kita uji lagi. Kadar pH naik jadi 5,5. Makanya kami berani dalam hal ini sudah pada hari ini juga kita tanam perdana, tanam jagung hibrida seluas 2 hektare. Salah satu ketua kelompok tani Adi Wahyudin sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan tersebut dengan memanfaatkan lahan yang terbengkalai serta adanya terobosan dan inovasi yang dilakukan TNI di bidang pertanian akan bermanfaat bagi para petani. Apalagi pupuk yang digunakan para petani saat ini susah didapat akibat adanya kelangkaan. Ya mudah-mudahan untuk kehidupannya program ini bisa kontinu Pak. Saya mengharapkan bisa kontinu, bukan hanya menanam jagung, bahkan bisa juga diaplikasikan ke tanaman yang lain sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena saya yakin obat ini mungkin bisa diaplikasikan kepada semua tumbuhan gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan saya memohon selama ada program dari atas mudah-mudahan ini bisa disalurkan lah Pak. Bisa disalurkan ke pihak kami apalagi ini program Pangdam gitu ya. Ya mudah-mudahan esok-esok Pak Pangdamnya bisa melihat di sini ya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usap Adewi Handra melaporkan. Jawa Barat, Usap Adewi Handra